Jawa Tengah Sebagai pemerintah daerah provinsi yang berintegritas itu dari KPK mendapatkan juara satu sebagai pemerintah yang melakukan digitalisasi pelayanan publik, debirokratisasi, ada percepatan dalam pelayanan publik itu diberikan oleh PAN-RB. Oke, lalu juga kemarin di Makassar itu menang sebagai pemerintah provinsi juara satu lagi, sebagai perencana terbaik, perencana program pembangunan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik, tiga kategori ini itu Jawa Tengah juara. Dan kalau bicara perencana terbaik itu kan berarti ada inovasi, ada kreasi, ada eksekusi di lapangan, dan ada solusi buat rakyat. Nah belum lagi kalau bicara agenda-agenda kerakyatan, saya sebut saja Mas Ganjar membangun 1135 embung, ini memenuhi sumber air untuk pertanian, mengendalikan banjir, menambah cadangan air minum untuk warga. Juga bangun 931 ribu rumah warga miskin secara bergotong-royong, juga ini ada banyak sekali ya kalau bisa ini ditampilkan, terkait dengan hal-hal yang memang pro rakyat. Itu data tahun kapan Bang? Ini data-data ketika mulai dari 2014 sampai 2023 ini, ketika Mas Ganjar pertama kali menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi Mas Ganjar bukan gubernur atau pemimpin yang tanpa prestasi, ada semua terekam ini. Menjadi proyek percontohan melakukan revitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng. Kalau bicara pasar tradisional, ini wongcilik men, ini jelas wongcilik, bonding dengan akar rumputnya itu kuat sekali. Nah cara mengetahuinya dari mana? Antara lain, yaitu belanja masalah tadi turun ke lapangan dan seterusnya. RMP-nya bagaimana bang? Respon bang? Jadi gini lah, itu kan Pak Ganjar itu kan gubernur yang gak bisa dibandingkan dengan Pak Gubernur DKI. Jadi kemarin udah disentil oleh Ridwan Kamil, bahwa tidak mungkin membandingkan Gubernur DKI dengan gubernur di luar DKI. Karena di luar DKI itu gubernur itu tidak punya otoritas terhadap kabupaten dan kota Madya yang lainnya. Itu beda, dia skalanya itu lebih kecil, dia cuma seperti koordinator. Kalau di Jakarta ini gubernur hebat karena dia itu dengan anggaran Rp89 triliun itu dia memang gubernur untuk seluruh satu kesatuan. Nah ini memang susah kadang-kadang kita mengklaim, karena yang diklaim oleh Pak Ganjar nanti itu kita cari di daerah lain, ternyata mungkin kerjaan bupatinya, kerjaan wali kotanya yang tidak ada hubungan dengan Pak Ganjar sebagai gubernur. Itu gak bisa dibandingin, gak bisa. Mbak Penas berikan penghargaan, Kementerian Pan-RB berikan penghargaan, Kementerian Dalam Negeri berikan penghargaan, KPK berikan penghargaan. Kalau mau bantah ini, bantah juga dengan penghargaan-penghargaan lain yang didapatkan oleh gubernur, yang lain begitu. Jadi ini indikatornya jelas, jangan tanyakan kepada kami, kepada lembaga-lembaga negara ini yang memang memberikan berdasarkan indikator-indikator pelayanan publik ini. Saya kutip ya, itu KPPOD itu mengafirmasi terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, yang dilakukan terkait dengan percepatan pelayanan publik lewat teknologi digitalisasi ini. Jadi bukan kami yang omong, ini tercatat, terdokumentasi. Nah tinggal adik-adik, ini adik-adik mahasiswa, tolong buka googling, ketik aja prestasi Mas Ganjar, dalam waktu setengah menit kalian bisa dapatkan itu semua. Takutnya yang keluar yang bagian atas tadi Bang, soal personality itu tadi, yang diungkit sama Bang Noel tadi. Itu yang khawatir, algoritmanya Google yang bermain. Jadi begini, politik ini jangan hanya berhenti sekedar sensasi, tetapi harus didorong pada substansi. Ya itu, kalau memang Republik ini ingin maju. Saya sepakat aja lah, mungkin Ganjar memang punya prestasi ya, nanti mungkin ini kan baru tahap awal, nanti kita bedah gagasan ya, bedah keberhasilan dan lain-lain. Kalau soal pemerintah, ngasih penghargaan sama pemerintah itu kan jeruk makan jeruk ya. Biasa aja kan gitu, kalau misalkan Pak Tito ngasih Pak Ganjar penghargaan, saya udah lihat foto-fotonya tuh, dampingan berdua, Ganjar presiden, Tito wakil presiden, gitu-gitu loh ya kan. Ini kalau pemerintah-pemerintah biasa, tapi yaudah ke depan kita akan bedah lagi. Apa yang disebut tadi banyak penghargaan itu.